Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Ujang Petani Di video kali ini Ujang Petani Ini ada masalah Di tanaman padi Masalah baru Yaitu sama warang Warang coklat atau warang hijau Ini penonton Nah Ujang Petani sekarang Mau mengatasi Warang coklat dan warang hijau Nanti Misak tisidanya Ujang Petani kasih lihat Ya Ini Ujang Petani akan tandai Dengan ini Bagaimana Pas Hari ini pengaplikasian Nanti pas 3 hari atau 4 hari Kita lihat lagi Di lokasi sini Warangnya Bisa mati atau bisa tewas Enggak ya Nah gitu Ini Ujang Petani udah siap Siapkan ini tali Buat menandai Nah Ini Begini Menonton Warangnya Udah Naik Sekitar Setengah Padi ya Naiknya itu Oke Bisa dilihat Disini Ini Urang Urang Coklat Atau urang Hijau Ya Tuh Ini nanti kita Tandai Ini udah ditandai Pakai plastik ini Tali plastik Nah Nanti pas penyemprotan 3 hari Atau 4 hari Ini bisa diatasi Apa enggak Oke Gimana Cara mengatasinya Dengan Inseksida Yang Ampuh Ya Langsung Sekali Spray Langsung Hilang semua Urangnya Gitu Dan jangan lupa Nonton Kalau suka di channel Ujam Petani Minta dukungannya Dengan cara Subscribe Atau like Dan share Pada Social media kalian Apa yang Kurang jelas Boleh ditulis Di kolom komentar Nah Yaudah Kita langsung aja Ke Inseksidanya Oke Ntar dulu Ditandain dulu Tandain dulu Dengan Tali plastik Ini nanti Ujam Petani Beda tempat Buat apa sih Penonton Ujam Petani Bohong Ya Di Channel Ujam Petani Buat apa Enggak ada untungnya Juga Berbohong Ya Kalau Ujam Petani Ini Di Satu tempat aja Ini Ya Di Bosnya Ujam Petani Enggak pindah-pindah Ini Lokasinya Masih disini Ya Ini udah ditandain Mari Kita lanjut Di Disaktisidanya Seperti biasa Di tempat Yang Awal Oke Yaudah Nah ini Ujam Petani Untuk mengatasi Uram Coklat Atau Uram Hijau Di tanaman Padi Yang berusia Sekitar Maju mundurnya Itu 80-70an Ya Usia Tanaman Padi Seperti ini Ya Nah Anak Warang kan Penonton Warang itu kan Adanya di bawah Ya Adanya di bawah Ujam Petani Menggunakan Ini Sepuyar Jantungan Biar tembus Ke bawah Itu Seperti Ujam Petani Membuat Untuk mengatasi Sundab Nah Itu Dan Ujam Petani Untuk mengatasi Hamak Warang Coklat Warang Hijau Ujam Petani Menggunakan Pek Salon Yang seperti ini Dari Merk Degang Pek Salon Ini dari Dupon Yang ini Pek Salon Ini Yang bahan Aktifnya Tri Plume Joprim Ya Bahan aktif Khusus Untuk Warang Gitu Khusus Untuk warang Coklat Atau Warang Hijau Cara kerja Bahan aktif Ini Cara kerjanya Itu Sarap Dan Otot Cara kerjanya Ya Nah Nanti Tadi kan Udah Ditandai Itu Pakai Tali plastik Nanti Dua hari Tiga hari Kita Tenjau lagi Oke Dengan disambung Di Video ini Nah Dan Temannya Ini Untuk Mengatasi Ini Alva Supermetrin Pendamping Untuk mengatasi Lembing batu Dan Sundab Ya Dan lain-lain Jamtani Menggunakan Insektisidanya Dua Dua macam Nah Dan Dilengkapi Oleh Fungsida Dari Fujiwan Ini Oke Yaudah Langsung aja Kita Penyemprotan Dan diracik Obatnya Harus Tonton Sampai selesai Karena Jangan ada Salah paham Gitu Meraciknya Nah Ini Setengah hektar Ujamtani Menggunakan Insektisida Yang berbahan Aktif Tiflumejoprim Ini Ini 100 mili 100 mili Untuk setengah hektar Ujamtani Menggunakan 100 mili Untuk setengah hektar Nah Seperti biasa Ujamtani Membagi Insektisidanya itu Menyiapkan botol Botol Aqua Dan Ini Takerannya Seperti ini Ujamtani Kan Mau Menyemprotnya itu Mau 12 12 Tank Ya Jadi Ininya Harus 10 Karena Itunya 10 mili Jadi Jumlahnya 12 Ini 50 mili Seperti ini 10 Baru Disaktisida Untuk Orangnya Orang coklat Atau Orang hijau Dibuka Tuh Masih ada Segelnya Ya Nah Ini Di dalamnya Itu Warnanya Seperti ini Tuh Warnanya Ini Hijau Muda Ya Hijau Muda Baru Kita Tuangkan Kesini Tuh Udah Udah penonton Jadi Kita itu Jangan Yang Berpikir Macam Macam Berpikir Macam Macam Udah Kalau Kalau ada Insektisidanya Yaudah Kita memakainya Insektisida Buat Kurang Ada Yang Yang bagusnya Ini Peksalon Merk dagang dari Peksalon Yang penting Bahan aktif Merk dagang Terserah Itu Yang penting Bahan aktif Bahan aktif Bahan aktif Tadi Jumtani bilang Triflumejo Prim Itu Namanya Susah Bahan aktif Jumtani Udah Bingung Sama Bahan aktif Buat Petani Buat Petani Jangan Berpikir Macam Macam Untuk Menangani Hama Itu Menggunakan Insektisida Pun Harus Ada Aturannya Harus Ada Pergantian Nya Gitu Jangan Berpikir Macam Macam Nah Udah Bersih Itu Ininya Kan Ujang Petani Udah Bilang Ujang Petani Akan Menggunakan Pertengki 50 mili Ah Segini Ini Alva Supermetrinya Ujang Tani Akan Menggunakan Pisaran 20 mili Ah 20 mili Ini Lebihan Dari Kemarin Ujang Tani Untuk Mengatasi Sundep Ujang Tani Juga Ada Untuk Mengatasi Sundep Ada Videonya Ini 20 mili Kujuan Untuk Mengatasi Blast Hawar Daun Oke Ujang Petani Juga Ada Videonya Udah Lengkap Semua Nah Untuk Tengkinya Untuk Tengkinya Ujang Petani Gak Ada Isinya Gak Ada Isinya Tuh Gak Ada Ya Siapa Tau Ada Penonton Boong Di Dalam Itu Ada Isyak Tisida Yang Lain Gak Ada Ujang Tani Gak Perlu Boong Seperti Itu Ya Kasian Untuk Petani Yang Pemula Semoga Bermanfaat Melihat Video Ujang Ujang Petani Nah Udah Penuh Penonton Nah Nanti Ujang Tani Lihatkan Akan Melihatkan Ini Penyemprotannya Seperti Apa Untuk Menyemprot Wereng Atau Sundep Dengan Cara Ujang Tani Kalau Ada Yang Kurang Jelas Atau Kurang Lengkap Boleh Tanya Di Kolom Komentar Tulis Ya Nah Jum Tani Menggunakan Seperti Ini Disini Banyak Angin Ya Maaf Jum Tani Gak Ada Perdam Suara Angin Seperti Ini Penonton Nih Tuh Seperti Ini Gunakan Seperti Ini Biar Ini Tembus Sampai Bawah Ya Tuh Tembus Jadi Enggak Berembun Kalau Berembun Adanya Di Atas Kena Angin Itu Insektisidanya Hilang Oke Seperti Ini Jadi Tembus Sampai Bawah Tuh Nah Nah Itu Tuh Nah Ya Udah Begitu Trick Dan tips Ujang Petani Kalau ada Pertanyaan Tulis aja di kolom komentar Dan jangan lupa penonton Kalau suka di channel Ujang Petani Minta dukungannya Dengan cara Subscribe Like Dan komen Dan share Kepada sosial media Kalian Udah Sampai jumpa Di video Berikutnya Nanti Yang Tadi Udah Ditandai Disambung Di video ini Nah Ini penonton Hasil Penyemprotan Mengatasi Woreng Woreng coklat Woreng hijau Di tanaman padi Ya Ini Udah Tiga hari Empat hari Ini Kita Dites Kita Pengetesan Dicek Ini Berhasil apa Enggak Dari Mengatasi Woreng coklat Dan Woreng hijau Ampuh apa Enggak Jitu Apa Enggak Mari kita Survei Mari kita Lihat Ini dia Hasilnya Kalau terkena Woreng Tanaman padi Itu Pasti gosong Dan kering Ya Penonton Udah tau Semua Kalau Kena Serangan Woreng itu Pasti Kering Alhamdulillah Ujang petani Ini Udah Tiga hari Udah Tiga hari Menjelang Empat hari Hasilnya Tidak ada Yang kering Batang Padinya Itu Ya Coba Lihat Dari Sisi Sini Sisi Kiri Ujang petani Itu Tidak ada Yang kering Tanaman Padinya Berarti Ini Berhasil Ujang petani Di Sambungan Video Ini Kan Yang Waktu dibuat Itu Ada Ditandai Sama Tali plastik Nanti Kita Surpay Nah Masih ada Yang Sebelah Kanan Saya Pun Nah Itu Hasil Dari Penyemprotan Insektisida Untuk Mengatasi Warang Coklat Atau Warang Hijau Masuknya Ini Berhasil Coba Kita Tengok Di Lokasi Sini Kalau Menengok Itu Dari Pinggir Ini Pinggiran Galeng Pembatas Tiga Jaraknya Itu Tiga Tanaman Padi Jaraknya Dari Pinggiran Kesana Mari Mari Kita Surpay Disini Ada Apa Tuh Alhamdulillah Tidak Ada Warangnya Warang Coklat Tidak Warang Hijau Tidak Ada Ini Tumbuh Subur Hasilnya Sudah Terbukti Nanti Kita Lihat Di Penandaan Ujam Tani Dengan Tali Plastik Yang Disana Lumayan Banyak Warangnya Waktu Pengaplikasian Insya Disidanya Mari Kita Lihat Kesana Nah Kemarin Di lokasi Sana Penandaannya Ini Apa Petakan Yang Biasa Airnya Tidak Bisa Bisa Hilang Alhamdulillah Ini Tanaman Padinya Tumbuh Subur Nah Tuh Ya Mantap Alhamdulillah Penonton Warang Coklat Dan Warang Hijaunya Minggir Semua Tewas Semua Oke Nah Lokasinya Disini Nah Ini Tali Plastiknya Masih Ada Disini Dan Nah Ini Yang Kemarin Kita Tandai Ya Ini Tali Plastiknya Tuh Hasilnya Cukup Memuaskan Tidak Ada Urang Coklat Atau Urang Hijau Oke Mantap Mantap Nah Ya Udah Ini Hasil Dari Usang Petani Penyemprotan Pemupukan Ya Yaudah Cukup Sampai Disini Dulu Video Ujang Petani Semoga Jumpa Di Video Berikutnya Dan Jangan Lupa Dukung Ujang Petani Dengan Cara Subscribe Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak